Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua sahabat ekonomi syariah, apa kabar sahabat IP Jakarta Alhamdulillah hari ini spesial saya Indra, saya melakukan kunjungan ke Hordau Sofian Mereka melakukan penginapan syariah pertama di Indonesia Nah, bersama sosok-sosok luar biasa di Hordau Sofian Ada Pak Undang, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Undang, saya merupakan General Manager dari Hordau Sofian Luar biasa Pak, saya mendengarkan pembaharan yang luar biasa Adalah Ustaz, habis ini, Assalamu'alaikum Ustaz, ya Pak Ustaz Jalan luar biasa, belum menjelaskan bagaimana khator syariahnya luar biasa ya Jadi, kalau diikuti standar bintang 3, akan sulit ya kira-kira kita menyesuaikan dengan kondisi syariah dulu Nah, ada Pak Perwanto, Assalamu'alaikum Pak Perwanto Pak Perwanto menjelaskan ternyata ketika yang tidak halal itu Artinya ketika yang haram itu ditinggalkan Malah bukan kebilangan cuan ya, tapi malah keuntungannya naik Lalu kemudian pengunjungnya juga naik Nah, sebenarnya gimana menurut Ustaznya dari sisi ekonomi syariah tadi? Sebagai DPS di rumah masyarakat Jadi, memang kita akan lakukan uangnya Yaitu kita ada dua sisi Yang pertama, dari sisi ekonomi syarisnya Jadi, ketika kita, katakanlah tadi, hilangkan fasilitas-fasilitasnya Bagaimana kita caratkan begini, cara bisnisnya, bisnisnya, bisnisnya Maka yang kita lakukan adalah, bahagia kita berfasilitas kamar Jadi, dari fasilitas kamar kita perbaiki fasilitas-fasilitas Kemudian, sehingga, kalau tadi harganya pada kisaran berbentuk Dengan kita memakai itu, harga akan menggunakan ini Sehingga, dengan demikian, nanti Katakanlah, tamu kita berkurang halus dari sisi ukuran yang ramah Tapi, dari sisi harga, kita lebih tinggi Akhirnya, secara 100% nanti, harga ini juga baik Keren juga ya, Masya Allah, luar biasa Jadi, apa, usaha kaum yang mengandung Kaum yang mengandung, kaum yang mengandung Atau sumat luar itu, harusnya kita lakukan Ketemulah Maksudnya, ketemulah Masya Allah, luar biasa, sangat kebayang Jadi, artinya, mengalah sedikit, untuk menang Jadi, sama seperti Rasulullah Rasulullah tidak langsung empat pemuka Tapi, ke Madinah dulu, baru mulai empat pemuka Ini masyarakat luar biasa ya Ini masyarakat luar biasa ya Dan, sisi penamaan juga saya dengar dari Rasulullah Tadi, tidak menggunakan istilah syariah Tapi, lebih, kalau istilah luar negerinya Keren, artinya, muslim friendly Keren, ramah muslim Pemilih friendly, ramah warga Karena, di waktu itu juga ada Kalau pernah, ada permainan anak-anak Masya Allah, luar biasa Nah, gimana, Pak Undang Jenderal Manager-nya Apa yang kira pesan ke umat, ke masyarakat Kira-kira, kalau panggil apasinya Baik, kita Selanjutnya, Pak Hidup di Jenderal Saudang Tengah-tengah 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 Tengah Tengah Terima kasih. 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 Terima kasih.